format Excelnya namun saya akan jelaskan beberapa hal mengenai tetap pengajuan tersebut karena ada beberapa hal yang harus dirubah di tahun dari tahun-tahun sebelumnya setelah itu kita lakukan proses pengajuan Oke ajuan persyaratan penjahiran berhasil diajukan setelah itu kita reload Nah disini menunggu verifikasi dari tim klikator mungkin hai 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 voting bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel operator pendidikan ofisial yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial cara upload berkas untuk pengajuan bantuan operasional pendidikan untuk jinjang RA yang disingkat dengan BOP untuk tahun pelajaran untuk tahun anggaran 2024 namun sebelum masuk informasi dan tutorialnya bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya dan tanda loncengnya juga agar selalu mendapatkan notifikasi dari video selanjutnya dan untuk teman-teman yang sudah subscribe terima kasih banyak semoga teman-teman dalam keadaan sehat semoga dilancarkan segala resekinya dan dimudahkan segala urusannya dan untuk teman-teman dimohon ketika video ini bermanfaat jangan lupa untuk tekan like-nya dan di-share ke teman-teman agar teman-teman mengetahui informasi mengenai beberapa informasi penting ya tentang proses penguploadan berkas-berkasnya dan proses pengisian pengisiannya namun untuk proses aplikasinya untuk yang berbentuk Excel teman saya sudah share videonya untuk format Excel-nya namun saya akan jelaskan beberapa hal mengenai tetap pengadilan tersebut karena ada beberapa hal yang harus dirubah di tahun dari tahun-tahun sebelumnya namun untuk teman-teman perlu diketahui karena di aplikasi ini untuk khusus RA dan untuk selanjutnya saya akan buatkan video untuk untuk RK ya ada beberapa pertanyaan yang mana ada yang selisih di laporan LPG-nya oke kita langsung masuk lebih dahulu di proses penguploadannya dan disini perlu diketahui pengajuan BOVRA tahun anggaran 2024 tahap 2 B1 akan dibuka mulai dari tanggal tanggal 13 sampai 21 Agustus untuk perode verifikasi ini tanggal 13 sampai 23 Agustus oke kita langsung masuk disini kita langsung masuk ya di proses pengajuannya kita login langsung ya disini untuk perolehan dana BOS-nya untuk salah satu lembaga yang perlu di upload pertama kali yaitu di bagian data LPG di bagian data LPG teman-teman itu harus melakukan proses penguploadan dana yang diterima menerima tahapan untuk tahapan ini kita lakukan proses penambahan ya proses data LPG kita masukkan disini untuk dananya yang sudah digunakan dana yang diterima itu harus sama tidak ada boleh tidak boleh ada sisa jawabannya seperti ini maka harus membalikan dana 900 ribu ke kas negara jadi teman-teman itu jangan lupa perhatikan di bagian penyelesaian setelah itu kita upload ya untuk LPG kita upload ya untuk LPG setelah itu kita upload saya menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan bukti-bukti pengeluarannya oke disini kita simpan dana yang diterima dana yang digunakan sisa dana harus nol jumlah dana dikembalikan harus nol dan laporan LPG harus ada disini kita kirimkan untuk datanya kita tunggu kita langsung masuk di bagian proses pencairan di menu pencairan itu ada beberapa menu ya di antaranya itu menu RKM ya yang mana untuk menu RKM bisa teman-teman itu upload dari tahap 1 RKM nya ya untuk artinya untuk RKRA nya tapi untuk madrasa itu beda lagi nah madrasa sudah menggunakan aplikasi RKM setelah itu untuk kuetansi ini untuk kuetansi nya masih tetap sama dari yang tahun kemarin ya jadi teman-teman langsung upload ya untuk kuetansi nya tapi untuk tanggalnya dirubah ya sebelum di upload silahkan ditanda tangan dan di stemple dan di matrai dan di permohonan ya di bagian permohonan itu ada perubahan yang mana di bagian permohonan itu harus ada yang namanya nominal akumulatif artinya nominal keseluruhan dari tahap 1 dan tahap 2 disitu ada penambahan yang mana di bagian penambahan tersebut di jumlah dana jumlah dana sebesar tahap pertama dan setelah dari total BOPRA tahun 2024 itu sebesar dari tahap pertama dan tahap kedua disatukan dan setelah itu untuk jumlah peserta didik seperti itu ya untuk proses berkasnya di bagian permohonan di bagian permohonan setelah itu kita langsung unggah setelah itu kita masuk di bagian SPTGB nah disini untuk SPTGB itu ada perubahan ada perubahan yang mana untuk SPTGB disini ada nomor PKS nya juga diperhatikan ada nomor PKS nya juga dan jumlah yang di upload yang dimasukkan disana di bagian pendapatan BOPRA itu yaitu jumlah satu tahun terus yang ke bawahnya dengan menyatakan dengan sesungguhnya sampai bulan bulan Juni sudah melakukan proses pelaporan ya di bulan tersebut itu jumlah terminal yang sudah diterima ini untuk SPTGB nya setelah itu kita upload oke disini sudah selesai setelah melakukan proses pengajuan setelah melakukan proses pengajuan teman-teman itu dilihat terlebih dahulu file nya diperhatikan di cek terlebih dahulu takut ada kesalahan ya setelah itu di cek semuanya kalau sudah di cek saja terlebih dahulu ini untuk RKRA nya sudah selesai nah disini semuanya sudah selesai ini untuk kuitansi atau bukti penerimaan dan di bagian permohonan di bagian permohonan dan setelah itu di bagian belanja disini itu tanggalnya berbeda-beda ya untuk kuitansi itu untuk kuitansi dan permohonan itu ditaruh di doang sekarang dari dari tanggal 13 sampai 23 itu tanggalnya tapi untuk SPTJB disini sudah dilatakan bahwasannya untuk SPTJB itu tanggal 10 Juni tahun 2024 itu diperhatikan dan perlu diingat setelah itu kita lakukan proses pengajuan oke ajuan persyaratan penjairan berhasil diajukan setelah itu kita reload nah disini menunggu verifikasi dari tim mungkin untuk informasi dan tutorialnya kali ini saya terakhir ya bagi teman-teman yang baru membuka video ini jangan lupa untuk klik tombol salam yang berkata loncengnya juga agar selalu mendapatkan notifikasi dari video yang saya upload selanjutnya dan untuk teman-teman yang sudah subscribe terima kasih banyak semoga teman-teman dalam keadaan amin amin ya ini dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Sampai selanjutnya Salam sejahtera Salam Salam Salam